Menyusul cedera serius yang baru saja menimpanya, Domenico Berardi telah sukses menjalani operasi pemulihan cedera itu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh klub pemilik sang striker, yaitu Sassuolo. Sebelum mengalami cedera serius, Berardi merupakan pemain dengan kontribusi paling produktif di tengah anjloknya prestasi klub musim ini. Sang kapten sukses mencetak 9 gol dan 3 asis dari 17 laga yang dimainkannya. Tanpa diperkuat Berardi, Sassuolo jelas akan kesulitan mengejar misi lolos dari zona degradasi. Mereka kini duduk di urutan ke-19 kelas men sementara Liga Italia. Musim 2023-2024 tidak terlalu bagus bagi Barcelona, baik dari segi prestasi olahraga maupun stabilitas keuangan. Sejak pindah ke Stadion Olympique Lewis Campanis, neraca keuangan Barcelona anjlok karena kurangnya kehadiran penonton. Namun Mundo Deportivo melaporkan bahwa tim secara aktif mengupayakan perjanjian sponsorship baru untuk meningkatkan pemasukan. Menariknya, perjanjian ini merupakan hasil dari perjalanan Johan Laporta baru-baru ini ke Dubai. Dan kini setelah hal itu membuahkan hasil, Presiden Barcelona berencana melakukan perjalanan sekali lagi untuk menandatangani kesepakatan. Operator La Liga resmi menghukum gelandang Real Madrid, Jude Bellingham. Dia resmi dilarang bermain selama dua laga ke depan. Keputusan ini diambil setelah insiden yang terjadi saat Real Madrid berhadapan dengan Valencia di Mestaya. Di akhir pertandingan, terjadi sebuah momen yang mengundang kontroversi. Tebat sebelum Bellingham mencetak gol ke gawang Valencia, Wasid meniup fluid panjang tanda berakhirnya pertandingan. Bellingham tidak terima dengan keputusan Wasid tersebut dan dia melakukan protes keras kepada Wasid. Akibatnya, dia harus mendapatkan sanksi tidak boleh bermain di dua pertandingan La Liga berikutnya. Penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, melanjutkan catatan impresifnya di Liga Champion, bisa mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Real Sociedad. Tambahan gol tersebut telah membawa Mbappé menyalip Arjen Robben dan Filippo Inzaghi dalam hal jumlah gol di fase gugur Liga Champions. Mbappé kini telah mencetak 11 gol dari 15 gol terakhir PSG di fase gugur Liga Champions. Catatan ini membuatnya menjadi sosok yang belum tergantikan bagi Les Parisien. Penyerang internasional Perancis itu kini menjadi pencetak gol terbanyak di 5 Liga Top Eropa dengan 34 gol. Beberapa wonderkid Barcelona mulai mengisi tim utama musim ini. Karena itu, mereka bakal mendapatkan kontrak baru dari klub guna memagarinya dari kejaran tim yang berpotensi meminati jasanya. Menurut laporan Sport, Barcelona tengah membuka pembicaraan kontrak baru dengan penggawa muda mereka, Pauku Barsi. Sang pemain saat ini memiliki masa bakti hingga 2026 dan klausul pelepasannya hanya 10 juta euro. Barcelona berencana memberikan kontrak baru guna memagarinya dengan klausul yang lebih tinggi. Tak hanya itu, Magdan Hector Ford juga siap diberi kontrak baru. Di tengah spekulasi masa depan Eric Ten Hag, Manchester United kabarnya sudah didekati oleh perwakilan dari sejumlah manajer yang berminat menjadi manajer baru. Menurut seorang sumber dari ESPN, Serge Jim Radcliffe sama sekali belum memberi jaminan Eric Ten Hag masih akan tetap bertahan di posisinya pada musim depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United mulai mengumpulkan sejumlah nama pelatih sebagai pengganti Ten Hag. Tetapi sejauh ini belum ada diskusi formal dengan salah satu kandidat manapun. Pihak United sendiri belum memberikan komentarnya seputar kabar tersebut. Pemilik AS Roma tampaknya yakin dengan posisi Daniele De Rossi dalam rencana jangka panjang klub. Mengingat kemajuan yang terjadi sejak kedatangannya, AS Roma ingin memastikan bahwa De Rossi akan tetap menjadi pelatih kepala tim setelah masa kontrak jangka pendeknya berakhir. Saat ini De Rossi terikat kontrak bersama Roma sampai akhir musim. Menurut Lagazita Delosport, pemilik Roma sudah menyiapkan proposal kontrak dua tahun bagi De Rossi. Laporan itu mengklaim bahwa ada optimisme yang berkembang di kedua belah pihak mengenai masa depan bersama. Pelatih Timnas Jamaika Heimer Hall Grimson menawarkan kesempatan kepada Mason Greenwood untuk kembali ke sepak bola internasional. Dia mengatakan akan sangat suka jika Greenwood mau bergabung ke Timnas Jamaika. Mason Greenwood memenuhi syarat untuk bermain di Jamaika lewat ayahnya. Beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Jamaika membuka tangan selebar-lebarnya apabila Greenwood ingin bergabung dengan Timnas Jamaika. Baru-baru ini, manajer tim Jamaika juga membicarakan prospek Greenwood menjadi bagian dari timnya. Yang mengatakan bahwa sangat ingin sekali memiliki Greenwood di timnya. Menurut laporan dari Pianeta Milan, Francesco Camarda akan mencapai usia 16 tahun. Artinya ini merupakan waktu di mana dia akan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional dengan klub. Prestasi debutnya di seri A sebagai pemain termuda musim ini telah menarik perhatian banyak klub terkemuka. Di antaranya Manchester City, Arsenal, Newcastle, dan Borussia Dortmund. Meski demikian, Camarda tampaknya bertekad untuk tetap setia pada Milan. Camarda tidak punya rencana untuk meninggalkan klub di kesempatan pertamanya sebagai pemain profesional. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Maguahi ke Old Trafford pada musim panas nanti berpotensi menjadi kenyataan. Pasalnya, Crystal Palace dilaporkan sudah siap menjual sangbek di musim panas nanti. Dilansir The Telegraph, ada Khan sebagai MU untuk merekrut Guahi. Pasalnya, Palace sudah memutuskan untuk menjual sangbek di musim panas mendatang. Namun, menurut laporan tersebut, MU harus siap membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkan jasa mantan back Chelsea itu. Pasalnya, ia dikabarkan bakal dibantrol di kisaran 60 juta pound sterling. Gelandang Tottenham-Mospur Pierre-Emil Hoiberg memberi indikasi hengkang jelang bursa transfer musim panas. Kontrak Hoiberg bersama Tottenham-Mospur hanya berlaku hingga Juni 2025 mendatang. Kini, sang gelandang mengindikasikan bahwa dirinya mungkin menuju ke Serie A pada bursa transfer musim panas nanti. Sebab, sebagaimana dilaporkan oleh Football Italia, Pierre-Emil Hoiberg menyewa agensi asal Italia, yaitu USG Itali. Juventus lagi-lagi menjadi klub yang paling nyaring dikaitkan dengannya. Sebab, mereka akan memerlukan gelandang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Superajen Portugal, Jorge Mendes, tampak menghadiri makan siang di seputaran Barcelona. Hal itu dalam rangka membahas masa depan beberapa kliennya yang tengah mentas bersama Blokrana. Mundo Deportivo mengklaim jika Mendes tengah mencari cara untuk menemukan jalan keluar bagi sepasang kliennya, Joao Felix dan Rafinha. Joao Felix dilaporkan bakal kembali dipinjamkan Atletico Madrid ke Barcelona pasca musim ini rampung. Sementara Rafinha dalam beberapa waktu belakangan memang tengah dipantau tim-tim Arab Saudi. Piala Dunia U17 2023 tampaknya memberikan berkah bagi banyak pemain muda berbakat dunia. Salah satunya back timnas Argentina U17, Juan Jimenez, yang kini dilaporkan masuk radar Manchester United. Menurut laporan Scott, Manchester United sudah tertarik pada Jimenez sejak Piala Dunia U17 2023. Sang back menjadi andalan selama turnamen tersebut. Ia selalu menjadi starter di jantung pertahanan Argentina. Sang back dinilai punya talenta yang besar sebagai back tengah sehingga MU berminat untuk merekrutnya. Jimenez sendiri nantinya diproyeksikan menjadi bagian dari proyek peremajaan lini pertahanan MU. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Marcus Rashford dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius dan siap membelas kuat setan merah lagi. Di akhir pekan kemarin, Rashford menjadi starter saat berhadapan dengan Manchester City. Namun di pertengahan babak kedua, Rashford ditarik keluar dari lapangan dan ia terlihat kesakitan. Namun di lancer Insider United, fans MU tidak perlu cemas. Sebab cedera yang dialami Rashford disebut tidak parah. Ia hanya mengalami benturan di tulang rusuknya. Alhasil, Rashford saat ini dilaporkan sudah bisa berlatih dengan normal. Seperti yang sudah diketahui, Eric Ten Hag dan Jaden Sancho sempat bersitegang. Situasi ini membuat sang winger dilepas ke Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Menurut kabar yang beredar, Sancho masih membuka hati untuk bertahan di MU asalkan Eric Ten Hag dipecat dari kursi kepelatihan lebih dulu. Namun laporan Football Insider mengklaim bahwa Sancho sudah tidak memiliki masa depan di MU. Ia bakal tetap dijual setan merah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, klub menilai Sancho tidak layak untuk dipertahankan di musim depan. Ini disebabkan sang winger tampil kurang apik selama membela MU. Melepas banyak pemain sepertinya memang menjadi agenda utama Barcelona di musim panas 2024. Laporan terbaru dari AS menyebut bahwa Barcelona sudah mulai menyusun rencana untuk melepas Pedri. Mereka akan mempertimbangkan semua tawaran yang masuk di musim panas 2024. Saat ini pemain berpaspor Spanyol itu memang masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Namun pihak klub sama sekali tak menutup peluang untuk melepas Pedri. Akan tetapi usaha Barcelona untuk melepas Pedri sepertinya bakal menemui jalan terjal. Pasalnya sang pemain saat ini tengah dibekap cedera dan berpeluang absen dalam waktu yang lama. Ada kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Pelatih mereka Carlo Ancelotti terancam di hukum penjara akibat dugaan melakukan penggelapan pajak. Baru-baru ini Kejaksaan Spanyol mendapatkan sebuah temuan terkait periode pertama Carlo Ancelotti di Real Madrid. Menurut laporan Oke Diario, Ancelotti diduga melakukan penggelapan pajak di periode tahun 2013 dan 2014. Menurut laporan yang sama, Kejaksaan Spanyol saat ini berencana untuk menggugat Ancelotti untuk masuk penjara. Hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara. Real Madrid menjamu RB Leipzig pada laga leg ke-2 16 besar Liga Champion. Digelar di Stadion Santiago Bernabu, pertandingan ini cukup berimbang di babak pertama. Kedua tim saling jual beli serangan, tetapi hingga babak pertama usai, tak ada satupun gol yang tercipta. Madrid baru bisa membuka keunggulan di menit 65 melalui Vinicius Junior. Namun hanya berselang 3 menit, Leipzig berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Willy Orban. Tak ada tambahan gol tercipta sehingga laga berakhir imbang 1-1. Berkat hasil ini, Madrid pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 2-1. Manchester City menjamu Copenhagen pada laga leg ke-2 16 besar Liga Champions. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, The Citizens tampil dominan sejak awal laga. Bahkan mereka unggul 1-0 berkat gol Manuel Akanji di menit 5. Empat menit kemudian, Julian Alvarez menggandakan keunggulan tuan rumah. Copenhagen sempat memperkecil ketertinggalan di menit 28 melalui Mohamed Elionoussi. Namun Manchester City kembali memperlebar keunggulan lewat gol Erling Haaland di menit 45 plus 3. Pada akhirnya, skor 3-1 untuk kemenangan Manchester City menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, The Citizens berhak melaju ke babak perempat final dengan agregat kemenangan 6-2. Terima kasih telah menonton!